10 Tahun Mata Mo King Chen berbinar, 10 tahun bagaikan sekejap mata baginya. Dia tidak keberatan dan mengangguk. Ya Tuan, melihat bahwa Mo King Chen telah menyetujuinya, murid abadi emas lainnya tidak mengatakan apa-apa lagi dan kelompok itu bubar. Mo King Chen, yang telah kembali ke pavilion abadi, berdiri di jembatan abadi di luar pavilion abadi. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke pavilion pedang bulu terbang di puncak gunung abadi. Niat pedang tajam keluar dari matanya. Dia adalah pedang abadi. Namun, Mo King Chen tidak bisa melihat benang abu-abu terbang keluar dari pavilion abadi bulu terbang dan melingkari lehernya. Feng Hao, yang sedang bermeditasi di pavilion abadi bulu terbang, tiba-tiba membuka matanya dan melihat seutas benang tipis menjulur keluar dari pavilion abadi. Pria malang manakah itu? Feng Hao bingung. Dia bangkit dan meninggalkan Aola Budidaya. Mengikuti benang abu-abu, dia melihat ujung benang lainnya terhubung ke pavilion abadi. Feng Hao tidak tahu siapa pemilik pavilion abadi itu. Namun, jika dilihat dari lokasi pavilion abadi, itu jelas merupakan pavilion abadi yang paling menonjol di alam abadi sembilan alam. Sepertinya seseorang sudah memusuhiku setelah pindah ke pavilion abadi bulu terbang. Feng Hao sedikit khawatir. Para murid Golden Immortal yang memusuhi dia akan berada dalam masalah besar. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba melihat benang abu-abu di Aola Budidaya tempat Juyi berada. Itu juga terhubung ke pavilion abadi. Melihat ini, ekspresi Feng Hao mau tidak mau berubah. Orang ini. Dia mungkin akan dilanda kesialan. Pada saat ini, Mao King Chen, yang sedang memikirkan bagaimana cara melumpuhkan Feng Hao dan Juyi, yang telah pindah ke pavilion surgawi bulu melonjak sepuluh tahun kemudian, tiba-tiba mengerutkan kening. Mendeguk. Dia merasakan perutnya bergejolak. Ada kekacauan di dalam. Bahkan anusnya bengkak kesakitan. Apa yang sedang terjadi? Mata Mao King Chen melotot seperti bola lampu. Dia sangat ketakutan. Aku adalah Dewa Emas Bintang Sembilan. Aku memiliki tubuh abadi. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi padaku? Mao King Chen buru-buru mencari ke dalam dirinya dan melihat bahwa yang baru lahir abadi di tempat tinggal abadi dan tiannya sepertinya telah dirugikan oleh sesuatu. Wajah yang awalnya suci dari imortal Nas Chen sekarang menunjukkan sedikit rasa sakit. Rasa sakit ini secara langsung menyebabkan perut Mao King Chen terasa tidak nyaman. Dong, dong. Pada saat ini, suara ketukan terdengar dari luar pavilion surgawi. Mao King Chen melirik dan menemukan bahwa itu adalah adik laki-lakinya yang berada di peringkat kedua, Dai Mucun. Adik Dai, masuk. Mao King Chen melambaikan tangannya dan pintu pavilion abadi terbuka. Dai Mucun, yang mengenakan jubah ungu, masuk. Saat Dai Mucun memasuki pavilion surgawi, dia melihat Dai Mao King Chen meneteskan keringat dingin. Tangan Mao King Chen memegangi perutnya dan dia tampak kesakitan. Dai Mucun melangkah maju dan bertanya dengan prihatin, Apa yang terjadi, kakak? Mao King Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku tidak tahu. Ini sangat aneh. Mei Immortal Nas Chen sepertinya menemui beberapa masalah. Bahkan perutku terasa sedikit tidak nyaman. Oh. Dai Mucun berseru dengan bingung, Apakah nyaman bagiku untuk melihatnya? N. Mao King Chen berhubungan baik dengan Dai Mucun. Meskipun sangat berbahaya membiarkan orang lain melihat imortal Nas Chen miliknya, Dia percaya bahwa Dai Mucun tidak akan memanfaatkannya. Dai Mucun berhubungan baik dengan Dai Mucun. Dai Mucun meletakkan telapak tangannya di perut Mao King Chen dan menutup matanya. Kesadaran abadinya memasuki tempat tinggal abadi Mao King Chen seperti sebuah mata. Dia melihat tempat tinggal abadi Mao King Chen dikelilingi oleh sembilan bintang yang terhubung satu sama lain. Di tengah kediaman abadi duduk seorang pria muda yang terlihat hampir sama dengan Mao King Chen. Namun, imortal Nas Chen tidak terlihat damai sama sekali. Sebaliknya, sepertinya dia kesakitan. Leher. Dai Mucun memfokuskan kesadaran abadinya dan samar-samar melihat garis abu-abu samar mencekik leher Mao King Chen. Dai Mucun hendak memotong garis abu-abu ketika tiba-tiba. Garis abu-abu itu sepertinya merasakan sesuatu dan segera bergerak menyelimuti kesadaran abadinya. Apa-apaan? Suara mendesing. Kesadaran abadi Dai Mucun mundur dari kediaman abadi Mao King Chen. Mendeguk. Tanpa peringatan apapun, Dai Mucun tiba-tiba merasakan sakit yang tak tertahankan di perutnya. Bunga krisannya juga mulai terasa sakit, seperti mau ke toilet. Puff. Kemudian, Mao King Chen tidak bisa mengendalikan dirinya dan tiba-tiba mengeluarkan kentut abadi. Segera, seluruh aula budidaya dipenuhi dengan bau yang tak terlukiskan. Itu seperti tikus yang sudah lama mati. Baunya menjijikan. Kakak tertua, kamu. Dai Mucun menahan rasa sakit di perutnya. Dia tidak bisa menahannya lagi ketika dia mencium kentut Mao King Chen. Puff. Nyaman. Dua kentut abadi memenuhi aula budidaya Mao King Chen. Perasaan asam itu. Adik laki-laki, kamu. Mao King Chen juga tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu? Sesuatu telah terjadi di alam abadi sembilan alam dan ki abadi telah membusuk. Dai Mucun tahu bahwa situasi ini pasti ada hubungannya dengan garis abu-abu yang mencekik yang baru lahir abadi di tempat tinggal abadi Mao King Chen. Kakak senior, kamu telah dikutuk. Dan aku juga. Dai Mucun berkata dengan ekspresi kosong di wajahnya. Kutukan yang mengerikan. Ia bahkan bisa mengutuk Dewa Emas Bintang Sembilan. Setidaknya itu adalah mistik imortal. Mustahil. Wajah Mao King Chen menjadi pucat. Saya belum meninggalkan alam abadi selama bertahun-tahun dan saya tidak memiliki apapun yang dapat digunakan sebagai media kutukan. Bagaimana saya bisa dikutuk? Dai Mucun berkata dengan serius, tidak mungkin salah. Ah. Tiba-tiba, Dai Mucun berteriak ngeri. Mao King Chen, yang berada di sampingnya, hampir meledak. Dia bertanya dengan lemah, ada apa, kakak muda Dai? Apakah ada jamban? Wajah Dai Mucun memerah. Mao King Chen tercengang. Dia tahu bahwa Dai Mucun berada dalam situasi yang sama dengannya. Dia sudah selesai. Tidak ada jamban di alam abadi. Gunung belakang. Astaga. Dai Mucun tidak berkata apa-apa dan langsung bergegas menuju bagian belakang gunung. Rambut Mao King Chen berdiri tegak ketika dia melihat kendi berisi kotoran tempat Dai Mucun berdiri. Brengsek. Tingkat budidaya Mao King Chen sedikit lebih tinggi daripada tingkat budidaya Mao King Chen, tetapi ia tidak dapat menahannya. Dia bergegas keluar juga. Di hutan di belakang gunung, Mao King Chen dan Dai Mucun sedang berjongkok di tanah dengan jarak sekitar 10 meter. Mereka tidak lagi tampak seperti kakak senior sulung abadi emas. Mereka mengerahkan kekuatan dari waktu ke waktu. Erangan terdengar dari waktu ke waktu. Perasaan itu begitu memuaskan hingga mereka serasa akan mencapai orgasme. Namun saat ini, suara gemerisik terdengar dari dalam hutan. Kemudian, 7 atau 8 aura mendekati mereka. Keduanya merasakan firasat. Tapi saat Mao King Chen dan Dai Mucun merasa malu, mereka mendengar. 7 atau 8 sosok di hutan sepertinya berada dalam situasi yang sama dengan mereka. Suara mendesing. Suara-suara itu tidak ada habisnya. Apa yang sedang terjadi? Mao King Chen merasa kulit kepalanya mati rasa. Dia sudah merasakan pemilik aura itu. Bukankah mereka adalah saudara-saudara yang datang bersama mereka untuk menemui guru? Seseorang sedang mempermainkan kita. 3692. Setelah mendengar kata-kata Mao King Chen, Dai Mucun mengangkat alisnya dan berpikir keras. Hmm. Dia merasa kata-kata Mao King Chen masuk akal. Seseorang sedang mempermainkannya. Tapi bagaimana tepatnya? Kakak seniormu, siapa yang mempermainkan kita? Tidak mungkin guru, kan? Dai Mucun bertanya secara telepati. Puff. Tapi saat ini, Dai Mucun tidak bisa menahannya sejenak, dan mengalir sejauh ribuan mil. Siapa ini? Siapa di sana? Murid-murid lain yang berkumpul di hutan kecil semuanya menjadi waspada saat ini. Pada saat yang sama, beberapa murid Golden Immortal panik. Jika tersiar kabar bahwa mereka buang air di hutan kecil, mereka akan terlalu malu menghadapi siapapun di alam abadi sembilan alam di masa depan. Ini aku. Mao King Chen memelototi Dai Mucun, jelas menyalakannya karena tidak mengendalikan dirinya. Wajah Dai Mucun memerah. Dia tidak berbicara. Mao King Chen tidak berdaya. Lalu, dia berkata dengan nada tegas, ini aku. Mao King Chen. Ah, sulung. Kakak tertua. Kakak tertua, kenapa, kenapa kamu ada di sini? Para murid panik, dan suara mereka mulai bergetar. Mereka adalah murid inti dari alam abadi sembilan alam. Jika kakak tertua mengetahui hal ini, mereka akan terlalu malu untuk tinggal di alam abadi emas zenit. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada Golden Immortal bintang delapan? Kakak senior dan kakak senior Dai keluar untuk menyerap zenit purple key untuk menerobos ke dunia baru. Mengapa kamu ada di sini? Wajah Mao King Chen tidak memerah. Para murid begitu tertahan sehingga mereka tidak tahu harus menjawab apa. Salah satu dari mereka menguatkan dirinya dan berkata, Haha, hal yang sama terjadi padaku dan adik-adikku. Murid emas abadi lainnya. Betapa tak tahu malunya. Mao King Chen dalam hati meremehkan, tapi dia berkata dengan ramah, Mem, lumayan. Budidaya abadi seperti mendayung perahu melawan arus. Jika kamu tidak bergerak maju, kamu akan tertinggal. Terima kasih atas bimbinganmu, kakak tertua. Para murid buru-buru mengucapkan terima kasih. Kemudian, Mao King Chen dan Dai Mucun akhirnya menghilangkan rasa frustrasi mereka dan buru-buru melepas jubah abadi mereka. Mereka berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang keluar dari belakang gunung. Hampir saja, kita hampir ditangkap oleh kakak senior. Ya, itu hampir saja bercukur. Aku hanya bingung kenapa kita sangat sial menghadapi hal seperti itu. Para murid inti alam abadi saling memandang dan kemudian mencubit hidung mereka. Selesai. Mereka sepakat untuk tutup mulut sebelum buru-buru meninggalkan gunung belakang. Saat ini, tidak ada seorang pun di belakang gunung, hanya beberapa gundukan kecil di tanah. Di pavilion abadi bulu melonjak, budidaya Feng Hao pulih dengan cepat. Baginya, berali dari bintang 3 ke bintang 4 hanyalah masalah waktu saja. Waktu berlalu dengan tenang. Dalam daftar peringkat ganda surga agung, nama Feng Hao seperti bintang yang cemerlang di langit, mempesona. Nama Feng Hao sudah menyebar ke seluruh Zenith Heaven. Semua orang tahu bahwa Daul Lord Sembilan Alam telah menerima murid yang baik. Ketika kandidat untuk babak baru turnamen jalur iblis abadi dari tangga surgawi akan segera diumumkan. Sepotong berita mengejutkan langsung melanda seluruh dunia abadi emas Daluo. Kembalinya Pagoda Hautian. Kaisar Hautian berarti ketertiban di dunia abadi akan segera dipulihkan. Sembilan senjata kaisar lainnya secara bertahap akan muncul. Dan Pagoda Hautian adalah kuncinya, membuka dunia abadi menuju zaman yang berkembang. Semakin tinggi budidaya alam abadi, semakin tinggi peluang untuk mendapatkan senjata kaisar. Pada saat yang sama, kaisar abadi dari dunia abadi emas Daluo akhirnya memutuskan untuk membuka jalan iblis abadi terlebih dahulu, sebagai persiapan untuk kemunculan senjata kaisar. Jalan iblis abadi telah terbuka. Namun hanya 500 murid teratas pada peringkat surgawi utama yang akan dipilih. Hanya dewa emas yang paling maju selama turnamen tangga surgawi yang akan dipilih untuk pergi ke jalan iblis abadi. Tapi kali ini, ada kelompok kandidat tambahan, 100 dewa emas teratas dari turnamen tangga surgawi. Mereka juga akan memenuhi syarat untuk pergi ke jalan iblis abadi. Segera setelah kaisar abadi surga agung mengumumkan berita tersebut, seluruh dunia abadi emas Daluo mendidih. Di alam abadi sembilan alam, Feng Hao sedang bermeditasi untuk memulihkan budidayanya. Dia tidak tahu berapa lama waktu telah berlalu di dunia luar. Jui juga memanfaatkan kesempatan langka ini untuk terus meningkatkan budidayanya. Pada saat ini, suara nyaring dari sembilan alam raja dao terdengar di setiap sudut alam abadi sembilan alam. Semua murid, perhatikan perintahku. Manfaatkan kesempatan ini untuk menantang turnamen tangga surgawi utama dalam tiga hari. Tiga hari kemudian, Inspektur Mayor Agung akan menghitung 500 dewa emas teratas di turnamen tangga surgawi dan 100 emas teratas yang abadi di jalan setan abadi. Dengan munculnya senjata kaisar, dunia abadi akan patuh. Kata-kata ini bergema di alam abadi sembilan alam. Semua murid, baik dalam pengasingan atau tidak, keluar pada saat ini. Senjata kaisar telah muncul. Era besar dunia abadi akhirnya telah tiba. Saya tidak tahu berapa puluh ribu tahun telah berlalu. Kita sudah menunggu terlalu lama untuk hari ini. Dengan senjata kaisar di tangan kita, kita akan menguasai wilayah abadi, memahami dao penciptaan abadi, dan akhirnya menjadi nenek moyang semua makhluk abadi. Semua raja dao dari alam abadi emas dalua mendesak murid-murid mereka untuk memanfaatkan kesempatan ini. Di pavilion abadi bulu melonjak, Feng Hao membuka matanya dan kemudian menutupnya sedikit. Setelah merasakan kultivasinya sendiri, Feng Hao tidak bisa menahan senyum. Keabadian emas bintang delapan. Alam roh abadi tahap akhir. Feng Hao sangat puas dengan hasil ini. Benar saja, bermeditasi dan berkultivasi di alam seperti itu dapat memulihkan kultivasinya dengan kecepatan yang luar biasa. Tuan angin, Feng Hao. Suara Juyi terdengar di luar balai budidaya. Ada apa, kakak senior Juyi? Feng Hao keluar dari aula dan menatap Juyi sambil tersenyum. Yang terakhir tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut ketika dia melihat penampilan Feng Hao. Dia punya perasaan khusus. Sama seperti Feng Hao saat ini. Dia benar-benar berbeda dari Feng Hao sebelumnya. Perbedaan utamanya terletak pada temperamennya. Feng Hao, kamu sudah menerobos. Juyi bertanya. Menembus. Feng Hao terkejut. Dia sedang memulihkan kultivasinya, tetapi dia tidak tahu apakah itu dianggap sebagai terobosan. Untuk saat ini. Jadi, Feng Hao menganggup dan berkata, Saya tidak sengaja menjadi Dewa Emas Bintang Delapan. Apa? Juyi merasa seperti disambar petir saat mendengar kata-kata ceroboh Feng Hao. Dia menatap Feng Hao dengan mulut ternganga. Seluruh pavilion abadi bulu melonjak menjadi sunyi senyap. Eh. Feng Hao tidak bisa menahan tawa. Dia tidak ingin menyembunyikan apapun dari Juyi, Jadi dia hanya mengatakannya dengan lantang. Siapa yang akan lupa, Juyi tidak tahu bahwa dia adalah penguasa seribu besar. Budidayanya telah dipulihkan, dan tidak diperoleh melalui budidaya yang pahit. Bagaimana kamu melakukannya? Itu tidak mungkin. Juyi merasa pandangannya tentang dunia telah dijungkir balikan oleh Feng Hao. Feng Hao mengangkat bahu. Itu adalah pertanyaan yang rumit. Meski dia mengatakannya dengan lantang, Juyi mungkin tidak mempercayainya. Begitulah caraku melakukannya. Ada apa? Kakak senior Juyi. Feng Hao tersenyum pada Juyi. 3.693. Tentu. Feng Hao menganggupkan kepalanya. Peringkatnya di Major Celestial Roll telah meningkat lebih dari 60 ribu peringkat, Dan dia sekarang harus pergi ke Immortal Demon Road. Tidak ada alasan untuk menolak menemani Juyi menonton kompetisi tangga surgawi. Mereka adalah teman yang tinggal di bawah satu atap. Tentu saja. Feng Hao tidak akan mengatakannya. Dia sangat khawatir jika dia menolak Juyi, aura tidak menyenangkan itu akan berbalik dan menggodanya. Melihat Feng Hao menyetujuinya begitu cepat, wajah cantik Juyi penuh kegembiraan. Dia segera berkata, Lalu kenapa kamu tidak berganti pakaian? Kami berangkat sekarang. Terburu-buru. Feng Hao tercengang. Tentu saja kamu tidak terburu-buru, tapi aku. Juyi mau tidak mau ingin memutar matanya ke arah Feng Hao. Tentu saja dia tidak terburu-buru. Dia telah naik lebih dari 60 ribu peringkat di Major Celestial Roll. Bahkan jika semua Dewa Emas di Alam Abadi Emas Surga Zenit diberi waktu 10 tahun, mereka mungkin tidak dapat mendaki setinggi itu. Namun, dia belum pernah mengikuti peringkat Celestial Immortal sejak kompetisi peringkat. Terlebih lagi, seharusnya ada banyak Dewa Emas seperti dia. Kali ini, hanya ada 500 tempat di Jalan Iblis Abadi, ditambah 100 Dewa Emas teratas. Bukankah semua Dewa akan mencoba yang terbaik untuk masuk? Oke, kalau begitu tunggu aku. Feng Hao kemudian memasuki kamarnya dan berganti menjadi jubah abadi. Kemudian, dia mengikuti Juyi yang tidak sabar dan meninggalkan Alam Abadi Sembilan Alam. Ketika mereka pergi, kemanapun mereka lewat. Bisa dikatakan mandul. Semua murid Alam Abadi yang mengutuk keduanya di dalam hati mereka semuanya sakit perut. Dengan demikian, beberapa rumput abadi dan pohon abadi di gunung belakang Alam Abadi tampaknya telah menerima nutrisi yang baik dan tumbuh sangat subur. Tentu saja, ini adalah cerita untuk lain waktu. Di kota abadi, Feng Hao menemukan bahwa kota abadi sekarang dipenuhi orang. Semua Dewa Emas berbaris untuk pergi ke Ola Burung Abadi. Adegan ini bisa dikatakan megah. Feng Hao tidak perlu berpikir untuk mengetahui bahwa Zenit Major mungkin penuh dengan Dewa sekarang. Kakak senior Juyi, mengapa kamu tiba-tiba memutuskan untuk mengikuti kompetisi tangga surgawi? Feng Hao memandang Juyi dengan rasa ingin tahu. Karena struktur kekuatan dunia abadi akan berubah, kata Juyi lembut. Item tirk telah muncul, dan setiap orang memiliki kesempatan untuk menjadi patriark abadi yang menguasai 10 ribu dunia. Saya merasa seperti, Anda dan saya sama-sama memiliki harapan. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata Juyi, dia terkejut. Pikirkanlah, aku adalah orang yang tidak beruntung. Siapapun yang memiliki niat buruk terhadapku akan menjadi tidak beruntung. Jadi aku yakin selama aku menginginkan senjata kaisar, siapapun yang mencoba merebutnya dariku akan menjadi tidak beruntung. Juyi berkata dengan sungguh-sungguh, tapi kemudian dia menambahkan, tentu saja, kecuali kamu. Dia kemudian tersenyum pada Feng Hao dan berkata, Selain itu, Anda adalah satu-satunya di antara semua orang yang saya temui yang tidak terpengaruh oleh kutukan yang tidak menyenangkan itu. Sebaliknya, Anda bahkan telah menulari saya dengan kutukan itu. He he. Juyi mau tidak mau menutup mulutnya dan tertawa kecil. Dari sudut pandangnya, Feng Hao ternoda oleh kutukannya yang tidak menyenangkan. Memikirkannya saja sudah membuatnya bersemangat. Feng Hao memandang Juyi sambil tersenyum. Senyuman gadis ini sebenarnya cukup bagus. Meskipun ada cukup banyak dewa emas di kota abadi, tak lama kemudian giliran Feng Hao dan Juyi. Karena burung abadi lelah bola balik, mereka hanya bisa menunggangi dua atau empat orang sekaligus. Juyi menyerahkan dua kristal abadi, berniat untuk menungganginya dan Feng Hao saja. Tapi siapa yang tahu, dua makhluk abadi yang keliling akan bersikeras untuk menunggangi burung abadi bersama mereka, bergegas ke mayor yang mulia untuk membuat nama mereka terkenal. He he, Juyi tidak banyak bicara, hanya tersenyum. Tapi senyuman ini hampir membuat kedua makhluk abadi keliling itu ngiler kemana-mana. Dalam hal ini, Feng Hao hanya bisa diam-diam berduka atas dua makhluk abadi keliling. Burung abadi itu terbang ke langit dan menuju mayor yang mulia. Salah satu dewa emas berjanggut, mungkin menganggap Feng Hao terlalu merusak pemandangan, sebenarnya berdiri di antara dia dan si cantik Juyi. Pada saat itu, dia memberi isyarat kepada teman abadi kelilingnya dengan pandangan. Teman abadi keliling itu mengerti secara diam-diam, sudut mulutnya melengkung, dan dia berbicara kepada Feng Hao, rekan abadi. Apakah Anda seorang abadi keliling atau murid dari alam abadi? Feng Hao mengabaikan teman abadi keliling ini, matanya mengagumi pemandangan dunia abadi emas agung. Mulut teman abadi keliling itu bergerak-gerak, merasa sedikit tidak senang. Orang ini benar-benar tidak memberinya wajah apapun. Rekan imortal, bagaimana aku harus memanggilmu? Apakah kamu bicara denganku? Feng Hao memandang teman abadi keliling ini dengan curiga. Makhluk abadi keliling ini mengenakan jubah daois dan sedikit botak. Itu mungkin disebabkan oleh tekanan kultivasi yang besar. Pengembara abadi yang botak itu terkejut. Jika saya tidak berbicara dengan Anda, dengan siapa saya akan berbicara? Meskipun itu yang dia pikirkan, dia memasang wajah ramah dan berkata, apakah nyaman bagimu untuk minggir dan berbicara? Peri keliling botak sebenarnya sedang tidak mud untuk mengobrol dengan Feng Hao, tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan kepada saudaranya untuk dekat dengan peri cantik. Feng Hao berpikir sejenak, tidak nyaman. Si pengembara abadi yang botak terdiam, sudut mulutnya bergerak-gerak lagi, lalu dia terus tertawa datar, Haha, tahukah kamu siapa aku, rekan abadi? Feng Hao mengerutkan kening, apa hubungannya dengan saya? Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Pengembara abadi yang botak itu tercengang. Mengapa anak ini tidak bermain sesuai aturan? Dia sangat jelas bahwa dia bukan dewa emas biasa. Apakah dia harus begitu sundere? Aku adalah makhluk abadi keliling yang berperingkat lebih dari 60 ribu di surga yang agung, pembawa lampu yang sempurna. Pengembara botak abadi membalik telapak tangannya, dan lampu abadi muncul di telapak tangannya. Lampu abadi memancarkan cahaya redup, dan ki abadi yang kuat naik dan turun. Mata indah Juyi melebar, dan dia berkata dengan terkejut, Feng Hao, kamu adalah pembawa lampu yang sempurna. Feng Hao terkejut. Manusia abadi keliling botak ini memiliki latar belakang yang kuat. Dia memandang Juyi dengan ragu, sangat kuat. Pembawa lampu yang sempurna mengira Juyi mengetahui latar belakangnya, dan sedikit bangga. Dia bahkan merasa bahwa, dialah yang seharusnya mendekati Juyi. Tapi saat dia hendak mendorong rekan abadi kelilingnya menjauh dan mendekati Juyi sendiri, Juyi berkata dengan hampa, aku belum pernah mendengar nama ini. Pembawa lampu yang disempurnakan. Feng Hao. Pembawa lampu yang disempurnakan tertegun, dan wajahnya berubah warna menjadi hati babi. Apa maksudnya ini? Mengapa Anda begitu terkejut jika Anda belum pernah mendengar tentang saya? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan Vespalem. Dia bertanya-tanya, apakah dia telah membuka beberapa keterampilan baru dari Juyi? Pada saat ini, makhluk abadi keliling yang diperas dua kali oleh makhluk tercerahkan mengerutkan kening pada makhluk tercerahkan dan berkata, Jangan terlalu sombong. Hanya orang-orang di lingkaran kami yang tahu nama Anda. Kedua makhluk abadi ini jelas merupakan murid alam abadi. Begitu Luz Immortal selesai berbicara, dia menekan bahu Feng Hao dan berkata dengan sungguh-sungguh, Aku adalah Luz Immortal, tapi banyak Daolord di alam imortal telah menyatakan niat untuk menjadikanku sebagai murid, tapi aku telah menolak mereka. Semua. Apakah kamu sudah selesai? Apa yang Anda maksud dengan ini? Feng Hao bertanya dengan suara rendah. Alisnya berkerut rapat, dan lapisan es menutupi wajahnya. Mereka bisa duduk dan membicarakan berbagai hal. Apa yang dia maksud dengan menamparkan bahunya begitu keras? 3694 Hem. Makhluk abadi keliling itu sedikit terkejut. Mungkinkah tamparannya tidak mengintimidasi pihak lain sama sekali? Jika tidak ada lagi yang ingin kau katakan, enyahlah. Ekspresi Feng Hao menjadi dingin. Tanpa berkata apa-apa lagi, dia menggoyangkan bahunya, menyebabkan lengan makhluk abadi keliling itu menekuk pada sudut yang aneh. Kemudian, matanya melebar, dan dia terbang mundur, jatuh dari langit. Wajahnya penuh ketakutan. Tuan Ling He yang sempurna. Master Lanteren Karaying Spirit Keren yang sempurna kehilangan hak untuk mencari wall dan pulang dengan dicukur. Mengingat kecepatan burung abadi dan formasi abadi pada perlengkapan tunggangannya, bahkan Master Ling He yang sempurna, yang mahir dalam teknik gerakan, tidak akan merasa nyaman. Kaki Master Lanteren Karaying Spirit Keren yang sempurna mulai bergetar tak terkendali. Dia memandang Feng Hao dan Juyi dengan ngeri, suaranya bergetar. Apa, apa yang kamu lakukan? Aku seharusnya menanyakan itu padamu. Apa yang kamu lakukan? Feng Hao menatapnya dengan bingung. Aku tidak melakukan apapun. Kata Master Lanteren Karaying Spirit Keren yang sempurna. Bukankah kamu bilang kalau kita nyaman berbicara secara pribadi. Sekarang setelah pasanganmu pergi, itu nyaman bagiku. Feng Hao bertanya dengan ramah, Jadi, apa yang ingin kamu katakan? Master Lanteren Karaying Spirit Keren yang sempurna menjadi panik. Dia sengaja mengirim Feng Hao pergi untuk membantu guru Ling He yang sempurna. Siapa yang tahu apa yang akan dia katakan? Aku tahu kamu adalah naga di antara makhluk abadi dengan dahi penuh. Kamu juga tampan dan anggun. Master Lanteren Karaying Spirit Keren yang sempurna memutar otaknya, menggunakan setiap ujian yang terpikir olehnya untuk menyambut Feng Hao. Feng Hao senang mendengarnya. Dia menganggup dan berkata, tidak buruk. Lalu, tanpa berkata apa-apa lagi. Dia mengangkat kakinya dan menendang pantat perfected Master Lanteren Karaying Spirit Keren. Yang terakhir merasa seolah-olah gunung abadi mendatanginya, dan dengan suara retakan, samar-samar dia bisa mendengar suara patah tulang. Kemudian, pandangannya kabur, dan dia jatuh dari burung abadi. Ah, aku tidak akan hidup di bawah langit yang sama denganmu. Suara Master Lanteren Karaying Spirit Keren yang sempurna menjadi semakin lembut. Sosoknya juga lenyap seluruhnya di lautan awan yang luas. Juyi tetap diam dari awal sampai akhir. Ketika dia melihat telinganya tenang, dia tersenyum pada Feng Hao dan berkata, kamu telah menyinggung dua guru sempurna karena aku. Apakah kamu tidak takut akan banyak masalah di masa depan? Juyi merasa sedikit manis dan bahagia di hatinya. Feng Hao mengangkat bahu dan berkata, Bagaimanapun, sekarang aku memiliki kemampuan yang sama denganmu. Siapapun yang datang akan menderita. Terkikik. Juyi menutup mulutnya dan tertawa. Matanya dipenuhi dengan kasih sayang. Jantung Feng Hao berdetak kencang. Dia tahu ada yang tidak beres, tapi dia berpura-pura tidak tahu apa-apa. Wow. Pada saat yang sama, burung abadi itu memekik. Mereka telah sampai di pintu masuk surga agung. Feng Hao dan Juyi berjalan keluar dari aula burung abadi di surga Daluo dan mengalami pemandangan yang sama seperti di kota abadi. Barisan Dewa Mas terbentang dari istana burung abadi hingga pintu masuk surga agung. Itu hanyalah wabah keabadian. Untungnya, ada banyak inspektur di pintu masuk surga agung. Ada sebanyak 12 baris, sehingga kemajuan memasuki surga agung tidaklah lambat. Namun, pada saat ini, Feng Hao tiba-tiba melihat cahaya abadi keluar dari formasi abadi di surga yang agung dan menyelimuti seorang pria paruh baya dalam antrian. Sepuluh Dewa Mas teratas di daftar surgawi utama memiliki hak istimewa. Rekan abadi, silakan masuk terlebih dahulu. Hampir pada saat cahaya abadi muncul, seorang inspektur datang untuk mengundang mereka masuk. Kalau saja aku bisa naik ke posisi kehidupanku sebelumnya di Major Celestial Roll. Akan ada begitu banyak keistimewaan. Jangan pernah memikirkannya. Mereka yang bisa meninggalkan nama mereka di Major Celestial Roll telah naik beberapa ratus peringkat dalam sebulan. Itu hampir mustahil kecuali kamu adalah keajaiban abadi yang tiada taranya. Feng Hao mau tidak mau merasa penasaran ketika mendengar bisikan Dewa Emas di antrian. Dia tidak mengetahui peringkat spesifik dari daftar surgawi yang agung, namun menurut para Dewa Emas ini. Naik beberapa ratus peringkat dalam sebulan akan memungkinkan seseorang untuk memasuki daftar surgawi utama. Kemudian, dia melonjak 32.199 peringkat dalam kompetisi pemeringkatan, yang jelas lebih dari beberapa ratus peringkat. Ada 67.801 di antaranya. Feng Hao, mengapa tidak ada cahaya abadi yang membimbingmu? Di mana tanda identitas Anda? Juyi memandang Feng Hao dengan bingung. Dia sudah mengetahui peringkat Feng Hao. Setelah mengalahkan Du Ziteng, yang berada di peringkat lebih dari 30.000, dia pasti menjadi yang pertama di Major Celestial Roll. Tapi karena dia pertama kali masuk dalam daftar surgawi utama, dia seharusnya mendapat hak istimewa untuk memasuki gua tempat tinggal eksklusif istana abadi surga agung. Tapi kali ini, tidak ada cahaya abadi yang membimbingnya. Baru pada saat itulah Feng Hao ingat bahwa dia telah melemparkan token identitasnya ke alam semesta angin. Sambil berpikir, dia mengeluarkannya dari kehampaan. Itu di sini. Bas. Namun, saat Feng Hao mengeluarkan token identitasnya, formasi abadi surga yang agung tiba-tiba bersinar dengan aliran cahaya. Untuk sesaat, Feng Hao merasa seolah-olah dia sedang diawasi oleh suatu keberadaan yang kuat. Para inspektur di pintu masuk juga merasakan kelainan formasi abadi. Pada saat ini, arai abadi tiba-tiba mengeluarkan seberkas cahaya kemasan yang menyilaukan. Itu langsung menuju Feng Hao, yang sedang mengantri. Apa yang sedang terjadi? Feng Hao sedikit linglung ketika dia melihat dirinya diselimuti oleh pilar cahaya emas, penuh dengan ki abadi. Dia memikirkan sepuluh dewa emas teratas di daftar surgawi utama dan bertanya-tanya. Mungkinkah itu dia? Tapi cahaya kemasan miliknya ini jauh lebih kuat dari cahaya kemasan dewa emas itu. Suara mendesing. Terkesiap. Untuk sesaat, dewa emas di dua belas baris menjadi gempar. Lalu, mereka semua tersentak. Menakutkan. Pada peringkat berapa di major celestial role orang ini diselimuti oleh cahaya abadi yang begitu kuat. Dia mungkin berada di posisi tiga besar. Suara mendesing. Suara mendesing. Pada saat yang sama, dua inspektur terbang dari pintu masuk dan berkata dengan nada serius, Apakah Anda Feng Hao, murid dari sembilan alam abadi yang memenangkan tempat pertama di kedua daftar? Apa? Itu dia. Dia adalah Feng Hao, keajaiban abadi teratas di kedua daftar. Surga. Dewa emas dalam antrian sangat terkejut hingga mereka hampir mengompol. Juyi memiliki senyuman di wajahnya, seolah dia berbagi kemuliaan yang diperoleh Feng Hao. Namun, Feng Hao bingung. Kapan? Kapan dia memenangkan tempat pertama di kedua daftar? Apa-apaan ini? Apakah kamu bercanda? Feng Hao bertanya dengan bingung. Juyi berkata dengan lembut setelah mendengar kata-kata Feng Hao, Feng Hao, jangan bilang kamu tidak tahu bahwa kamu sudah terkenal di alam abadi emas agung. Saya tidak tahu. Saya baru saja berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan dan menduduki peringkat 30 ribu teratas. Itu bukan apa-apa, kan? Feng Hao benar-benar tidak tahu kalau dia terkenal. Namun, perkataannya sekali lagi menimbulkan keributan. Semua orang merasa kulit kepala mereka mati rasa. Mengerikan sekali. Mengalahkan dewa emas yang berada di peringkat 30 ribu teratas dalam kompetisi pemeringkatan. 3.695 Ketika dewa emas agung mengundang Feng Hao ke kediaman surga agung, dewa emas yang masih terkejut itu mendengar kata-kata Feng Hao, itu bukan masalah besar, bukan. Pada saat itu, mereka berharap bisa mengasah pedang mereka dan bersumpah untuk membunuh Feng Hao, orang yang berbicara tanpa merasakan sakit di punggungnya. Dewa emas yang tak terhitung jumlahnya membutuhkan waktu puluhan ribu tahun atau bahkan ratusan ribu tahun untuk berpindah dari peringkat ke peringkat di 30 ribu teratas. Namun, Feng Hao berhasil melakukannya dalam satu hari. Ark. Beberapa dewa emas memuntahkan darah karena frustrasi, menunjuk ke arah Feng Hao dan mengutuk, apakah kamu ingin kami mati? Percaya atau tidak, kami akan melompat turun dari awan mayor yang mulia dan menghantuimu sebagai hantu. Melihat bahwa dia tampaknya telah membuat marah orang banyak, Feng Hao buru-buru menarik Juyi ke samping dan menatap Inspektur Mayor yang mulia. Dia kakak perempuanku, ayo pergi bersama. Inspektur itu mengerutkan kening. Dia tidak termasuk dalam daftar surgawi utama. Jangan mempersulit kami, Feng Hao. Jantung Juyi berdebar kencang tanpa alasan saat Feng Hao memegang tangan kecilnya. Ini adalah pertama kalinya lawan jenis memegang tangannya dan ingin membawanya bersama mereka. Dia dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun, kata-kata Inspektur itu membuat Juyi kembali sadar. Dia tersenyum pada Feng Hao. Tidak apa-apa, aku akan segera masuk. Kalau begitu aku akan mencarimu. Feng Hao melihat Juyi melepaskan diri dari tangannya dan melihat senyuman di wajahnya. Dia menganggup dan berkata, En, aku akan menunggumu. Saat keributan semakin intens, Feng Hao tidak berlama-lama dan memasuki mayor agung di bawah pimpinan Inspektur. Tempat tinggal gua yang disiapkan untuk kebanggaan abadi major Celestial Roll, pada kenyataannya, adalah deretan pavilion abadi yang mengambang di Exalted Major. Immortal Ki memang berlimpah. Selain itu, orang dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di turnamen tangga surgawi. Sebagai kebanggaan abadi nomor satu di kedua daftar, Feng Hao diperlakukan dengan cukup baik di Exalted Major. Pavilion abadi terapung berada hampir seribu meter di atas yang mulia. Mereka hampir bisa melihat orang nomor satu di Celestial Stairway. Tidak lama setelah Feng Hao memasuki pavilion abadi, dia tiba-tiba merasakan sesuatu dan melihat ke bawah ke istana abadi surga yang agung. Dia kebetulan melihat Juyi masuk dari pintu masuk surga absolut surgawi. Dia melihat sekeliling, sedikit kewaspadaan di matanya yang asing. Pada saat yang sama, dia tampaknya khawatir kekuatan buruk itu akan menular kepada orang lain, jadi dia mencoba berjalan sendirian di tempat-tempat terpencil. Dimanakah rumah gua surga agung? Juyi bergumam dengan suara rendah. Lihatlah. Pada saat ini, suara Feng Hao sepertinya terngiang di telinga Juyi. Juyi segera mengangkat kepalanya. Kemudian, pupil matanya mengerut. Dia melihat Feng Hao melambai padanya dari pavilion surgawi terapung yang tingginya seribu meter. Suara mendesing. Wajah cantik Juyi dipenuhi kegembiraan, dan dia segera terbang. Saat ini, gaun surgawinya berkibar tertiup angin, dilengkapi dengan penampilannya yang memukau, serta senyuman manisnya yang membuat orang serasa baru saja makan madu. Dewa emas yang tak terhitung jumlahnya tercengang. Siapa ini? Sebenarnya ada peri yang luar biasa di dunia abadi emas surga zenit. Mengapa saya belum pernah melihatnya sebelumnya? Temperamen yang tak tertandingi, terbang abadi yang transenden. Mata dewa emas berbinar, dan bahkan mulut mereka pun kering. Bahkan Feng Hao mau tidak mau menjadi sedikit linglung ketika dia melihat kegembiraan di mata Juyi saat dia terbang ke arahnya. Sungguh memusingkan. Wow, jadi ini adalah perlakuan yang pertama dalam daftar surga di surga yang maha tinggi. Wajah cantik Juyi sedikit merah, dan dia tidak berani menatap mata Feng Hao. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan, ki abadi juga sangat kaya, tidak heran. Ada banyak dewa emas yang mencoba untuk naik. Semakin tinggi mereka berdiri, semakin cepat peningkatan budidaya mereka. Mata Juyi kemudian tertuju pada sosok di puncak tangga surgawi. Uhuh. Tiba-tiba, Juyi mengerang teredam dan dengan cepat memalingkan wajahnya, tubuh abadinya diambang kehancuran. Juyi. Feng Hao terkejut dan segera mendukung Juyi. Pada saat itu, kekuatan hidup yang kuat disuntikkan ke dalam dirinya. Segera, Juyi pulih dan menatap Feng Hao dengan heran, tapi kemudian wajahnya memerah. Kepalaku sangat sakit. Juyi berjuang untuk berdiri, tetapi setelah dia selesai berbicara, dia pingsan lagi. Feng Hao menatap orang pertama di tangga surgawi dan sedikit mengernyit. Dia bisa merasakan kekuatan tak dikenal dari tubuh Juyi mencoba mempengaruhi orang itu. Namun, pihak lain sepertinya punya cara untuk menahan kemampuan ini, dan dengan kultivasinya yang tak terduga, itu langsung menjadi bumerang. Jangan lihat dia, jaga pikiranmu tetap jernih. Suara Feng Hao sepertinya memiliki semacam kekuatan iblis. Setelah Juyi melakukan apa yang diperintahkan, kondisi mentalnya pulih setelah beberapa saat. Ayo pergi ke pavilion surgawi dan beristirahat. Feng Hao membantu Juyi masuk ke pavilion surgawi. Tidak jauh dari situ, dewa emas lainnya didaftar surgawi merasa sangat kesal saat melihat pemandangan ini. Mereka telah melihat Juyi terbang dengan mata kepala mereka sendiri, dan itu sangat mengharukan. Mereka tidak menyangka, keindahannya telah diambil. Waktu berlalu, dan ketika bel merdu berbunyi di surga yang mulia, Juyi membuka matanya dari meditasi. Demikian pula, Feng Hao membuka matanya. Juyi menoleh untuk melihat Feng Hao. Kompetisi tangga surgawi akan segera dimulai. Tunggu kabar baikku. Baiklah, hati-hati. Feng Hao mengangguk. Baiklah. Setelah Juyi setuju, dia meninggalkan pavilion surgawi dan turun dari langit. Setelah Juyi pergi, Feng Hao langsung menggaruk kepalanya. Oh, tidak. Rasanya seperti gadis muda lainnya yang terjatuh. Tapi dia tidak melakukan apapun sama sekali. Pada saat ini, Dewa Emas yang telah mendaftar terlebih dahulu mulai menentukan peringkat kompetisi tangga surgawi. Kompetisi Celestial Stairway resmi sedikit berbeda dari kompetisi pemeringkatan. Kontestan yang berada dalam 10 posisi terdepan akan dipilih secara acak. Jika tantangannya berhasil, mereka akan mengambil alih peringkat lawan. Jika tantangannya gagal, mereka akan mundur satu peringkat. Jika tantangannya berhasil, mereka dapat terus menantang hingga gagal. Atau akhiri tantangannya. Biasanya semakin tinggi peringkatnya, semakin sulit tantangannya. Hanya mereka yang cukup kuat untuk masuk 10 besar yang akan memilih untuk berpartisipasi dalam tantangan resmi. Sekarang tantangan telah dimulai, hampir setiap langkah dari tangga surgawi mayor agung dipenuhi oleh orang-orang. Kecuali kelompok Feng Hao. Tentu saja, jika ada yang memilihnya, mereka tidak akan bisa menolak. Feng Hao berdiri di luar pavilion surgawi, menyaksikan kompetisi tangga surgawi. Harus dikatakan bahwa ketika kultivasi seseorang mencapai tingkat ini, kemenangan atau kekalahan biasanya ditentukan dalam beberapa langkah. Hentikan bila perlu. Jangan merusak harmoni. Segera, Feng Hao melihat Juyi keluar dari pavilion surgawi. Sebagai seseorang yang baru saja berpartisipasi dalam kompetisi peringkat dan hanya menduduki peringkat di papan peringkat celestial imortal, dia tidak menarik banyak perhatian. Namun, yang mengejutkan Feng Hao adalah setelah Juyi naik ke udara, dia langsung menuju ke 20 ribu tempat di tangga surgawi. Feng Hao kaget saat melihat pemandangan ini. Ia bertanya dengan terkejut, apakah ia sendiri yang mengusulkan hal ini, atau apakah Inspektur Langit Absolut Surgawi yang memutuskannya. Lebih dari 10 ribu. Menurut perkiraan Feng Hao, dia setidaknya adalah Dewa Emas Bintang 6 atau 7. Tapi kemudian, Feng Hao membeku. Apa budidaya Juyi? 3696. Feng Hao terkejut saat melihat Juyi menghadapi Dewa Emas yang menduduki peringkat sekitar 10 ribu di kompetisi tangga surgawi kedua dalam karir Dao abadinya. Tetapi, Feng Hao tidak memeriksa tingkat budidaya Juyi. Dia khawatir jika dia terburu-buru menyelidiki kultifasi Juyi, dia akan berakhir seperti Zhou Chen dan yang lainnya. Jadi, dia mengesampingkan masalah itu. Tidak, aku harus melihat apa tingkat kultifasi Juyi. Saat pikiran itu terlintas di benak Feng Hao, matanya tertuju pada Juyi. Dia mengedarkan kekuatan dunianya dan menemukan aura Juyi tidak stabil. Ketidakstabilan ini tidak berarti tingkat kultifasinya tidak stabil. Itu lebih seperti dia menekan tingkat kultifasinya sendiri, dan tingkat kultifasi aslinya hampir di luar kendali. Gadis kecil ini pasti luar biasa. Feng Hao samar-samar merasa bahwa Juyi tidak sederhana. Setelah Juyi melangkah ke platform bundar, seorang pria parubaya yang mengenakan jubah abadi berwarna hijau muncul di platform. Golden Immortal parubaya melirik Juyi, matanya berbinar. Adik perempuan peri yang cantik. Apakah kamu yakin ingin menantangku? Saya sudah membaca informasi Anda. Anda hanya berpartisipasi dalam kompetisi pemeringkatan satu kali. Apakah kamu benar-benar akan? Gedebuk. Golden Immortal parubaya ingin pamer, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikannya, dia berlutut. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Golden Immortal parubaya terkejut. Apa yang sedang terjadi? Suara mendesing. Bahkan Dewa Emas yang telah memperhatikan Juyi tersentuh dan tercengang oleh pemandangan ini. Apa yang sedang dilakukan rekan abadi itu? Dia berlutut. Apa yang dilakukannya? Dia tidak pacaran, kan? Yang abadi ini adalah sampah di antara yang abadi. Pacaran di depan umum. Petui. Beberapa Dewa Emas tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Mata mereka penuh dengan penghinaan. Berdiri dan berkompetisi secara adil jika Anda bisa. Apa gunanya menyerahkan peringkat Anda kepada orang lain pada saat kritis seperti ini? Apa yang kamu lakukan padaku? Golden Immortal parubaya merasakan bayi abadinya gemetar, seolah menahan rasa sakit yang luar biasa. Dia bahkan tidak bisa memadatkan kekuatan abadinya. Kakinya terasa seperti jeli. Bahkan perutnya mulai membengkak. Ekspresi Juyi sedingin es. Dia menatap Golden Immortal parubaya dan berkata dengan acuh-ta'acuh, aku tidak melakukan apapun padamu. Mungkin, kamu sudah gila. Begitu dia mengatakan itu, Golden Immortal parubaya merasakan rambut abadinya berdiri tegak. Karena dia punya perasaan yang sulit untuk dibicarakan. Mengapa saya menderita penyimpangan Ki? Dewa emas parubaya merasa bingung. Apa yang sebenarnya terjadi? Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Aku, aku mengaku kalah. Engah. Dewa emas parubaya berjuang untuk berdiri, tetapi saat dia mengaku kalah, dia menemukan bahwa tubuhnya sepertinya telah dilubangi. Ketika dia meninggalkan platform bundar, beberapa kotoran jatuh dari langit. Beberapa dewa emas yang sedang mengantri di tanah tiba-tiba merasakan sesuatu jatuh di wajah mereka. Bahkan ada, Bao. Dia melambaikan tangannya dengan santai. Aku kasar. Motherfucker, siapa yang melakukan ini? Blark. Beberapa dewa emas merasakan cairan lambung mereka bergejolak dan Ki Abadi meluap. Mereka tidak bisa menahan muntah. Yang dia muntahkan hanyalah ampas pil abadi. Dia menang begitu saja. Feng Hao menatap Juyi dengan bingung. Lawannya bahkan belum bergerak, juga belum menemui kemalangan apapun. Bagaimana dia bisa mengakui kekalahan seperti itu? Apa yang sedang terjadi? Namun, Feng Hao memperhatikan bahwa lawan Juyi sepertinya telah dilubangi ketika dia pergi. Perasaan itu mirip dengan apa yang dirasakan Inspektur Mo saat itu. Ketika Feng Hao memikirkan hal ini, wajahnya menunjukkan senyuman pahit. Tampaknya mulai sekarang, dia dan Juyi akan benar-benar menjadi orang yang tidak menyenangkan. Lawannya kehilangan kendali bahkan tanpa perlu bergerak. Itu dia. Puluhan ribu tahun yang lalu, ada cerita di alam abadi emas tentang seorang murid perempuan yang kelahirannya tidak diketahui. Siapapun yang mendekatinya akan mati atau lumpuh. Itu adalah rumor yang disebarkan oleh seorang Inspektur dari Exalted Major. Akhirnya, seseorang mengingat legenda tersebut dan tidak bisa berkata-kata. Pada saat yang sama, dia bersuka cita karena dia tidak bertemu orang seperti itu. Sementara itu, di istana yang mulia, seorang lelaki tua berambut putih menyembunyikan tangannya di balik lengan jubahnya dan tersenyum pada Juyi di platform bundar. Di sampingnya ada beberapa penguji yang sedang membungkuk. Dewa bencana telah bermanifestasi, dan wilayah kekuasaannya sangat tinggi. Aku khawatir dia adalah Dewa Emas Bintang Sembilan. Kata lelaki tua berambut putih itu sambil tersenyum. Matanya yang seperti lautan luas bersinar dengan beberapa sinar cahaya. Immortal Sovereign. Bukankah itu berarti dia tak terkalahkan di bawah Daul Lord of Exalted Major? Salah satu inspektur bingung. Jika Juyi benar-benar galak, lalu siapakah di seluruh alam abadi emas agung yang berani menjadi musuhnya? Kemungkinan besar mereka akan menyerah tanpa berperang. Tubuh ilahi bencana yang menyedihkan bukanlah sesuatu yang menentang surga. Itu hanya semacam berkah dari takdir. Mereka yang basis kultivasinya lebih lemah dari miliknya pasti akan menyerah tanpa perlawanan. Mereka yang sedikit lebih kuat dari keinginannya paling banyak memiliki beberapa penindasan dalam hal kekuatan. Ini tidak aneh. Setelah mengatakan ini, Immortal Sovereign berambut putih tertawa dan pergi. Saat dia memasuki istana abadi, suaranya terdengar di telinga para inspektur. Kali ini, jalan iblis abadi telah dibuka. Nanti, penguasa abadi ini akan melakukan perjalanan ke alam abadi sembilan alam. Kamu harus lebih memperhatikan masalah mayor yang mulia. Ya, penguasa abadi. Para inspektur buru-buru membungkuk dan menerima perintah. Di saat yang sama, mereka memandang Juyi dengan rasa iri. Dia sebenarnya memiliki kualifikasi untuk pergi ke jalan iblis abadi dengan mudah. Dikabarkan, bahwa ada senjata kaisar yang hilang di jalan iblis abadi. Jika seseorang memiliki cukup keberuntungan untuk mendapatkannya, itu akan menjadi suatu kehormatan tertinggi. Tentu saja, para inspektur juga memahami bahwa meskipun penguasa abadi tidak menunjuk Juyi untuk pergi ke jalan iblis abadi, dengan peringkat Juyi saat ini. Dia pasti akan terpilih. Peringkat 67.800. Saat ini hanya berada di urutan kedua setelah Feng Hao dalam daftar surga besar. Kemudian, di daftar surga agung, nama Juyi juga muncul di istana abadi. Itu tepat di bawah nama Feng Hao. Selanjutnya, catatan pertarungan mereka berdua. Satu berada di peringkat 67.801, sedangkan yang lainnya berada di peringkat 67.800. Sungguh menakjubkan. Yang paling penting, keduanya berasal dari sembilan alam abadi. Hasil. Saat itu, terjadi keributan di istana abadi. Semua Dewa Emas merasa hal itu agak tidak terbayangkan. Ini terlalu kebetulan. Namun, seorang inspektur yang dikirim ke sudut istana abadi berkata dengan sedih. Saya menghadapi dua bencana besar, mengapa mereka memaksa saya untuk mengatur peringkat yang dia inginkan? Dan mengapa mereka harus menyebutkan nama saya untuk melawan Feng Hao? Salah satunya adalah kompetisi pemeringkatan, yang lainnya adalah tantangan resmi pertama setelah kompetisi pemeringkatan. Dua orang yang namanya mengguncang Sang Mayor Agung telah lahir di tangannya. Tapi inspektur ini tidak merasakan pencapaian apapun. Sebaliknya, dia merasa sangat bersalah. Baru saja, dia merasakan kekuatan buruk yang sama dari Juyi seperti yang dia rasakan dari Feng Hao. Jika dia tidak melakukan ini, dia ditakdirkan untuk menghidupkan kembali penghinaan dari terakhir kali, yang tidak bisa dia hilangkan bahkan jika dia melompat ke sungai abadi. Tak berdaya, dia hanya bisa mengikuti pikiran Juyi. 3697 Mata pengawas istana abadi agak redup, saat dia melihat Juyi memasuki istana abadi dan berjalan ke arahnya. Anda Wajah pengawas itu agak pucat. Saat menghadapi Juyi, dia bahkan tidak bisa mengucapkan sepatah katapun. Biasanya, sebagian besar dewa emas akan kalah karena mereka berbicara terlalu banyak. Saya berhasil dalam tantangan saya, kata Juyi sambil tersenyum ringan. Dia bahkan meningkatkan kepercayaan dirinya. Hore! Namun, saat pengawas melihat Juyi mengepalkan tangan kecilnya, kakinya langsung lemas, hampir terjatuh ke tanah. Dia menelan ludahnya dan menyeka keringat dingin di dahinya. Supervisor itu menganggup dan berkata, Ya, saya sudah tahu. Lihat, bahkan peringkat surga memiliki nama Anda, tidak buruk sama sekali. Jalan iblis abadi pasti akan terbuka untuk Anda. Benar-benar. Wajah Juyi berseri-seri. Sepertinya perhitungannya tidak salah. Dari peringkatnya di kompetisi peringkat hingga peringkat Feng Hao saat ini, itu sudah cukup untuk menjamin bahwa dia akan berada di peringkat di bawah Feng Hao. Meskipun melakukan ini tidak memiliki arti khusus, bersama dengan Feng Hao adalah hal yang cukup menarik. Pengawas istana abadi kembali ketakutan melihat reaksi Juyi. Dia menganggup dan berkata, Sungguh. Sungguh. Apa kamu punya yang lainnya? Juyi mengerutkan kening. Apakah kamu mengusirku? Sialan. Pengawas istana abadi sangat ketakutan hingga jiwanya hampir menghilang. Bagaimana dia bisa mengusir Juyi? Karena itu, dia buru-buru menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak, pastinya tidak. Haha. Bibir menawan Juyi sedikit melengkung. Dia jelas tahu apa yang ditakuti oleh pengawas istana abadi. Namun, dia menemukan bahwa setelah bersama Feng Hao, dia bahkan bisa mengendalikan kekuatan yang tidak diketahui ini. Selama dia tidak mau, tidak ada hal buruk yang akan terjadi pada pihak lain. Jika ada, maka hanya bisa dikatakan bahwa pihak lain tidak beruntung. Kemudian, Juyi melihat bahwa tujuannya telah tercapai, jadi dia melambaikan tangan kepada supervisor dan pergi. Supervisor awalnya mengira Juyi akan melakukan sesuatu, dan dia hampir kencing di celana. Untungnya, tidak ada hal tak terduga yang terjadi, dan baru kemudian dia melepaskan napas lega. Terlalu menakutkan, aku harus menjauh dari dia dan Feng Hao. Supervisor itu merasakan ketakutan yang berkepanjangan. Pertama kali mereka bertemu, peringkat Xiao Chen sebagai salah satu dari sepuluh inspektur teratas telah jatuh ke bawah. Sumber dayanya menyusut dari hari ke hari, dan dia merasa tidak bisa melanjutkannya lebih lama lagi. Dia hanya bisa berharap Feng Hao dan Juyi tidak mengganggunya. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Keduanya adalah monster. Setelah Juyi meninggalkan istana abadi, dia terbang langsung ke pavilion abadi tempat Feng Hao berada. Aku tidak menyangka kakak senior Juyi menyembunyikan kekuatannya begitu dalam, kata Feng Hao sambil tersenyum. Apa yang tersembunyi di sana? Juyi bersikap seolah dia tidak tahu apa-apa. Feng Hao berkata, keabadian emas bintang sembilan. Juyi tertegun sejenak, lalu langsung membalas, kamu tidak bertanya padaku, bagaimana aku bisa memberitahumu. Huff. Juyi memiliki mulut yang manis dan sedikit keras kepala. Saat itu, Feng Hao tidak tahan lagi. Dia benar-benar iblis. Untungnya, dia sekarang hampir kebal terhadap rayuan. Kalau tidak, dia akan menjadi seperti dewa emas lainnya di pavilion abadi, dengan bola mata mereka hampir keluar dari rongganya. Feng Hao mau tidak mau melirik dewa emas itu, merasa sedikit jijik. Tapi saat semakin banyak mata tertuju padanya, Feng Hao merasakan segala macam jarum tajam di punggungnya. Ini bukanlah penindasan terhadap kekuatan, tapi jenis kemauan yang datang dari lubuk hati seseorang. Ada terlalu banyak orang yang iri hati, dan budidaya mereka juga tidak lemah. Itu sebabnya Feng Hao pun berhasil menangkapnya. Ini bukanlah cara untuk melanjutkan. Siapa yang meminta Juyi meraih hasil membanggakan di depan banyak orang? Jadi Feng Hao berkata dengan serius, kakak senior Juyi, kamu sekarang berada di peringkat kedua. Di surga Daluo, kamu dapat memiliki gua pavilion abadi sementara milikmu sendiri. Apakah kamu mengusirku? Juyi memandang Feng Hao. Feng Hao. Apakah kamu siwer? Jangan terlalu berterus terang. Kenapa aku harus melakukannya? Aku bukan orang seperti itu. Kamu boleh tinggal di sini. Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak menyekak ringat dingin di dahinya. Wanita adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Mereka hanya ingin menemui jalan buntu bersamamu. Tetapi pada saat ini, tanda identitas di pinggang Feng Hao tiba-tiba muncul, disertai sedikit getaran. Berita. Feng Hao melepas token identitasnya, dan beberapa informasi segera muncul di benaknya. Seorang murid tahap keabadian pagi surgawi, kepala botak, yang berperingkat lebih dari 30 ribu, ingin menantangku. Ketika Feng Hao mendengar berita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Dia langsung menolak tanpa berpikir panjang. Pada saat yang sama, seorang Dewa Emas Muda yang telah menatap Feng Hao mengeluarkannya untuk memeriksa kapan token identitasnya bergetar. Dia sebenarnya menolak. Dewa Emas ini adalah kepala botak. Mungkin karena dia terlalu rajin berkultivasi, dia sedikit botak. Tapi Balding He tampak terkejut saat ini. Pada saat ini, tidak ada seorang pun yang berhak menolak. Dia, Feng Hao, apa haknya untuk menolaknya? Takut padaku. Mata kepala botak berbinar. Setelah tantangan dikeluarkan, Feng Hao akan mendapatkan informasi dasarnya. Namun, Feng Hao langsung menolak karena dia takut dengan kekuatannya. Semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya. Hef, kamu ingin menolak? Tidak mungkin. Hari ini, aku, kepala botak, akan menginjak-injakmu. Keajaiban abadi apa? Kalian semua hanya lelucon. Baldi berbalik dan berjalan menuju istana abadi. Namun, dia baru mengambil beberapa langkah ketika suara gemuruh tiba-tiba datang dari perutnya. Apa yang sedang terjadi? Kepala botak membeku di tempat. Dia memiliki firasat yang sangat buruk. Dia merasa seperti ada kekuatan yang akan keluar dari belakangnya. Keringat dingin mengucur di punggungnya. Bagaimana hal seperti ini bisa terjadi pada saat yang begitu krusial? Tidak, aku tidak bisa menantang Feng Hao, kondisiku tidak tepat. Kepala botak panik, tetapi saat pikiran ini muncul di benaknya, dia tiba-tiba menyadari bahwa perutnya tidak sakit lagi. Perasaan yang membuatnya pingsan telah hilang. Aku sudah pulih. Haha, Feng Hao, bahkan surga pun membantuku. Bagaimana kamu akan mati sekarang? Balding Head memendam permusuhan besar terhadap Feng Hao. Tidak ada alasan lain. Dia tidak tahan melihatnya. Namun, saat dia berbalik menuju istana abadi, dia berlutut di tanah dengan bunyi gedebuk sebelum dia bisa mengambil dua langkah. Semuanya terjadi terlalu cepat. Dalam kepanikan, dia menggunakan kekuatan abadi untuk meraih udara di depannya. Dia mencoba mendorong dirinya sendiri. Namun sayang, sepasang tangan langsung merobek ruas jari seorang wanita tua golden immortal. Meninggal dunia. Suara itu terdengar di telinganya, tapi bagi kepala botak, itu seperti nyanyian malaikat maut. Kesunyian. Lingkungan sekitar sangat sunyi senyap. Semua dewa emas yang melihat kepala botak tiba-tiba berlutut di hadapan seorang wanita tua yang membelalakkan mata mereka. Surga. Setelah melihat dewa terbang Transcendent Juyi, apakah dia begitu haus hingga dia bahkan tidak membiarkan seorang wanita tua pergi? Bajingan tak tahu malu. Wanita tua abadi emas menjadi marah dan menghantamkan tongkatnya ke kepala-kepala botak. DENTANG KEPALA BOTAK PINGSAN 3698 Feng Hao menemukan bahwa kekuatan tidak menyenangkan ini sebenarnya cukup berguna. Paling tidak, dia bisa mengikuti garis abu-abu dan mengunci siapa saja yang memusuhi dia. Yang lebih ajaib lagi, dia tidak perlu melakukan apapun untuk membuat orang itu dikutuk. Feng Hao tidak melihat golden immortal yang tidak sadarkan diri lagi, tapi Juyi memandang Feng Hao dengan curiga. Apakah dia baru saja menantangmu? Bagaimana kamu tahu? Feng Hao berkata tanpa sadar, tetapi menyesalinya begitu kata-kata itu keluar dari mulutnya. Juyi adalah sumber kekuatan yang tidak menyenangkan itu. Bagaimana mungkin dia tidak memikirkan alasannya? Juyi terkekeh. Bukankah kamu bilang dia akan menipumu? Feng Hao. Itu seharusnya tidak menjadi hal yang Anda khawatirkan. Benar saja, dimanapun Anda berada, wanita dilahirkan untuk bergosip, dan bahkan agak busuk. Saat itu, tanda identitas di tangan Feng Hao bergetar lagi. Sebelum Feng Hao dapat memeriksa siapa yang menantangnya, dia melihat orang-orang dari pavilion abadi lainnya menjulurkan kepala untuk melihat ke bawah. Kesadaran Feng Hao menemukan garis abu-abu memanjang ke tanah. Lalu, dia melihat dewa emas berjongkok di tanah, wajahnya memerah, sementara orang lain di sekitarnya menjaga jarak, menutupi hidung mereka. Ekspresi Feng Hao agak jelek. Namun, seseorang yang dapat terpengaruh oleh kekuatan jahat itu pastilah seseorang dengan tingkat kultivasi yang jauh lebih lemah darinya. Jadi, Feng Hao sebenarnya menganggap orang itu cukup beruntung. Paling tidak, dia tidak memukulinya sampai mati. Jadi bagaimana jika dia membodohi dirinya sendiri? Apakah itu sama pentingnya dengan hidupnya? Juyi memandang Feng Hao dan berkata, satu lagi yang menantangmu. Feng Hao berkata, iya, aku sangat kesal. Satu jam berikutnya, hal buruk terjadi di Exalted Major. Menurut Inspektur Yang Mulia, 89 Dewa Emas mencoba menantang peringkat Feng Hao, tetapi semuanya menemui kemalangan tanpa kecuali. Bukan karena nyawa mereka dalam bahaya, tapi mereka semua sangat tidak beruntung. Ada 76 Dewa Emas yang memiliki masalah dengan jiwa baru lahir abadi mereka, menyebabkan tubuh abadi mereka menjadi tidak stabil dan menyebabkan mereka buang air besar. Akibatnya, selalu ada beberapa peredam di ruang terbuka di luar istana abadi yang mulia. Kotoran dan urinnya mengalir tak terkendali. Semua Dewa Emas yang berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi terkejut, dan berita itu bahkan sampai ke Dewa Abadi Asal. Di kedalaman surga yang mulia, di sebuah pavilion yang tersembunyi di balik awan, Dewa Abadi Asal berambut putih sedang berlutut di depan kuali pil. Ketak, ketak. Saat ini, suara langkah kaki datang dari luar ruang alkimia, diikuti oleh suara di luar aula. Immortal Monarch, total 89 orang dari Exalted Heaven telah muncul. Semuanya telah kehilangan kendali atas Immortal Naschen Souls mereka dan menunjukkan tanda-tanda kematian. Di depan kuali, mulut Dewa Abadi Asal bergerak-gerak. Manusia fana yang luar biasa ini adalah konstitusi manusia fana. Dengan kata lain, para Dewa Emas ini jelas tahu bahwa mereka tidak bisa melampaui Juyi. Mengapa mereka menantangnya? Dewa Abadi Asal merasakan kepalanya sakit. Eh, Raja Abadi, ini bukan Juyi. Saat ini, suara lain terdengar. Jika Feng Hao dan Juyi ada di sini, mereka pasti tahu dari siapa suara itu berasal. Bukankah ini pengawas Istana Abadi yang bertanggung jawab atas pertandingan mereka? Orang sengsara yang tidak menginginkan apapun selain segera melepas topi supervisornya. Mem, suara mendesing. Origin Immortal Lord langsung muncul di luar ruang alkimia, mengerutkan kening saat dia menatap supervisor. Siapa lagi kalau bukan Juyi? Ekspresi Dewa Abadi Asal sangat terkejut. Juyi sudah menjadi variabel besar di dunia abadi emas agung, dan ada kemungkinan besar bahwa dia adalah pengguna artefak kaisar. Dengan konstitusi khusus seperti ini, seseorang tidak dapat menemukan satupun dari satu miliar esensi abadi, dia pasti akan menjadi seorang kaisar di masa depan. Tapi sekarang ada yang kedua. Pengawas melihat bahwa ekspresi Dewa Abadi tidak benar dan dia sendiri hampir kesal. Dia buru-buru berkata, Panggil. Panggil dia Feng Hao. Feng Hao. Dewa Abadi Asal menatap kosong sejenak, lalu alisnya terangkat. Nama Feng Hao umum di dunia abadi emas agung. Mungkinkah murid dari alam abadi sembilan alam yang memperoleh peringkat surga kecil dan kecil, Feng Hao? Ya, itu dia. Murid inilah yang bertanggung jawab atas tantangannya dan memilih lawan secara acak. Supervisor itu buru-buru berkata, Pilihan acakmu cukup mengesankan, secara langsung mendorong Feng Hao ke jantung dunia abadi emas. Dewa abadi ini mengerti. Dewa asal abadi memiliki gambaran kasar tentang apa yang sedang terjadi. Itu karena Feng Hao memiliki konstitusi yang sama dengan Zhu Yi. Dia kemudian menantang lawan yang berperingkat sangat tinggi, yang pasti mengalami kemalangan, sehingga memungkinkan Feng Hao menyelesaikan tantangan tanpa menderita cedera apapun. Sekarang kompetisi Celestial Stairway sedang berjalan lancar, akan selalu ada orang yang ingin menantang Feng Hao, tapi hasilnya persis seperti yang dilaporkan pengawas. Semua orang itu mengalami kemalangan. Mereka tidak dipukuli sampai mati, tapi kalah darinya. Pengawas surga yang agung tidak berkata apa-apa, kepala mereka menunduk. Dewa abadi asal melambaikan tangannya. Kalian semua mundur. Ingat, tidak ada yang diizinkan untuk menantang mereka berdua. Ya, semua anggota kantor pengawas mundur. Kamu tinggal. Namun, dewa abadi asal memiliki pengawas yang bertanggung jawab atas tantangan Feng Hao. Anda pernah berinteraksi dengan Zhu Yi dan Feng Hao. Apakah Anda mengalami gejala apapun? Dewa abadi asal ingin lebih memahami fisik dewa bencana. Bagaimanapun, itu hanyalah konstitusi yang legendaris. Ketika pengawas mendengar kata-kata dewa abadi asal, dia tidak bisa menahan tangis. Pada saat itu, dia menceritakan semua yang dia ketahui tentang sejarah memalukan yang dia alami setelah bertemu Feng Hao tanpa menahan apapun. Jauh dilubuk hatinya, dia mulai meratap. Seorang pengawas istana abadi yang perkasa sebenarnya. Benar-benar membuat dirinya kesal. Ini adalah penghinaan besar, bayangan yang tidak akan pernah terhapus dari hidupnya di dao abadi, cukup untuk mempengaruhi seluruh hidupnya. Petik 2 Petik 2 Dewa abadi asal terdiam, dan dia bahkan secara tidak sadar menjauhkan diri dari para inspektur. Kamu telah bekerja keras. Saat jalan iblis abadi terbuka, kalian bisa pergi bersama. Istirahatlah selama beberapa hari dan lihat bagaimana keadaan imortal Naschen. Hanya ini yang bisa dilakukan oleh dewa abadi asal untuk menghibur supervisornya. Tubuh pengawas itu bergetar, hatinya bergemuruh karena gembira. Dia sebenarnya memiliki hak untuk pergi ke jalan iblis abadi. Kuda yang mantap. Terima kasih banyak, Tuan Abadi. Pengawas meninggalkan paviliun abadi dengan rasa terima kasih dan kegembiraan. Dewa abadi asal menghela nafas sekali lagi. Sepertinya dia akan kehilangan artefak kaisar lainnya. Seperti yang diharapkan, masa-masa yang luar biasa menghasilkan orang-orang yang luar biasa. Aku harus pergi menemui daolord dari Sembilan Alam, Feng Hao. Aku tidak punya kesan apa-apa tentang orang ini. Mungkin ada yang aneh dengan latar belakangnya. Dewa abadi asal merenung. Tapi kemudian, wajahnya tiba-tiba memucat dan dia berseru, pil abadiku. Desir. Dewa abadi asal bergegas ke ruang alkimia, wajahnya pucat pasi. 3699. Apa yang ingin kamu ungkapkan? Feng Hao dikejutkan oleh kata-kata antusias Juyi. Di samping itu, bukankah penggunaan kata warisan agak terlalu jahat? Ada orang yang hidup di sini. Warisan apa yang ada di sana? Bukan berarti dia mewarisi benda orang mati. Budidaya abadi benar-benar tidak bisa diandalkan. Itu membuat orang menjadi bodoh. Juyi tidak menyadari bahwa dia menggunakan kata yang salah. Sebaliknya, dia tersenyum pada Feng Hao dan berkata, bagaimana kalau menyerahkan dirimu kepadaku? Feng Hao dikejutkan oleh kata-kata Juyi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap kosong. Itu tidak baik. Feng Hao tidak menganggap lelucon itu lucu. Selain itu, bukankah ini yang biasanya dikatakan seorang pria kepada seorang wanita setelah menyelamatkan seorang gadis yang kesusahan? Mengapa sebaliknya? Juyi berkata, kenapa tidak? Apa aku tidak tampan? Feng Hao tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Dia merasa Juyi tampak menjadi orang yang berbeda hari ini. Dia adalah orang yang benar-benar berbeda dari saat dia berada di alam abadi sembilan alam. Meski dia berkata demikian dalam hatinya, dia tetap harus menjawab pertanyaan itu. Jadi Feng Hao berkata, sangat tampan, peri nomor satu di alam abadi emas zenit. Hahaha. Juyi tersenyum, lalu menatap Feng Hao dan berkata, aku bercanda denganmu. Bagaimana kami bisa memberikan diri kami padamu? Tapi jika tidak ada yang lain, kembali ke alam abadi. Faktanya, Turnamen Celestial Stairway tidak terlalu menarik bagi orang-orang seperti Juyi yang tidak suka berkelahi. Secara kebetulan, Feng Hao datang kali ini untuk menemani Juyi dan mengamati metode bertarung dari pembangkit tenaga listrik alam abadi emas. Ketika dia menemukan bahwa tidak ada yang menarik perhatiannya, dia kehilangan antusiasme awalnya. Feng Hao menganggup dan berkata, kalau begitu ayo kembali. Feng Hao dan Juyi meninggalkan pavilion abadi surga agung dan segera menjadi fokus perhatian semua orang begitu mereka mendarat. Hanya sedikit orang di alam abadi emas zenit yang tidak mengetahui keberadaan Feng Hao dan Juyi. Ketika Dewa Emas melihat Feng Hao dan Juyi tampak seperti pasangan surgawi, mata beberapa Dewa Emas hampir keluar. Feng Hao, sebaliknya, mengabaikan mereka dan meninggalkan alam absolut surgawi bersama Juyi. Adapun pengawas istana abadi yang baru saja kembali dari pavilion abadi etiril di surga Daluo, ketika dia melihat Feng Hao dan Juyi, dua orang yang tidak beruntung ini, akhirnya pergi, dia sangat bersemangat. Itu terlalu mengerikan. Jika mereka tinggal lebih lama lagi, mereka akan menarik lebih banyak kebencian, dan karir sebagian besar surgawi di alam abadi emas yang menyeluruh akan hancur begitu saja. Tuan surgawi dengan berkah yang tak terukur. Ketika Feng Hao dan Juyi kembali ke alam abadi sembilan alam, seorang tamu istimewa datang ke alam abadi sembilan alam. Tamu ini tidak lain adalah yang mulia yang mulia abadi. Namun, sebagian besar teman abadi di dunia abadi emas yang agung menyebutnya sebagai kaisar abadi yang agung. Itu karena penguasa surgawi dari surga Zenit adalah tokoh dikdaya tertinggi di dunia abadi emas surga Zenit. Hanya dia yang memiliki kualifikasi untuk membuka jalan iblis abadi. Ketika Dao Monarch Nine Realms merasakan aura penguasa abadi dari surga Zenit, dia segera bergegas keluar dari pavilion abadi dan mengundangnya ke alam abadi sebagai tamu terhormat. Para murid Raja Dao yang mengetahui bahwa penguasa abadi yang agung telah datang ke alam abadi semuanya sangat bersemangat. Mereka semua bertanya-tanya apakah bakat abadi mereka sudah cukup luar biasa untuk membuat khawatir penguasa abadi surga Zenit. Oh, mengapa mereka tidak menyadari bahwa mereka begitu luar biasa sebelumnya? Seperti yang diharapkan dari makhluk abadi yang luar biasa, kemanapun dia pergi, dia sama mempesona seperti bulan yang cerah. Di pavilion abadi, Dao Monarch Nine Realms sedikit terkejut dengan kunjungan yang mulia Immortal Sovereign. Namun, dia juga secara kasar memahami tujuan kunjungan yang mulia abadi. Ini mungkin ada hubungannya dengan Feng Hao dan Zhu Yi yang berpartisipasi dalam kompetisi tangga surgawi. Bolehkah saya tahu mengapa yang mulia abadi datang berkunjung? Dao Monarch Nine Alam bertanya. Penguasa abadi yang agung mengelus janggut putihnya dan berkata sambil terkekeh, alasan pertama ku datang kali ini adalah untuk mengucapkan selamat padamu, Raja Dao Sembilan Alam. Kau punya dua elit abadi yang luar biasa di bawah pengawasanmu. Seperti yang diharapkan. Dao Monarch Nine Realms telah menebak dengan benar. Dia benar-benar datang untuk Feng Hao dan Zhu Yi. Tapi wajahnya setenang sumur kuno, dengan ekspresi kosong, aku tidak tahu apa-apa. Dia memandang asal-usul penguasa abadi dan berkata, oh, saya ingin mendengar detailnya. Penguasa abadi yang mulia tercengang. Dao Monarch Nine Realms tidak tahu. Penguasa abadi yang mulia berkata, saya memiliki banyak murid, dan tidak satu pun dari mereka yang buruk. Saya ingin tahu apakah dua elit abadi yang Anda sebutkan adalah murid tertua, Mo King Chen, atau murid kedua, Dai Mu Chun. Penguasa abadi yang mulia sedikit tercengang. Apakah yang mulia Immortal Sovereign benar-benar tidak tahu? Juga, murid tertua, Mo King Chen, dan murid kedua, Dai Mu Chun. Apa itu tadi? Nama mereka sepertinya tidak masuk dalam sepuluh besar peringkat tangga surgawi, bukan? Meskipun nama Feng Hao dan Zhu Yi tidak masuk dalam sepuluh besar peringkat tangga surgawi, potensi yang mereka tunjukkan pasti berada di tiga besar di masa depan. Penguasa abadi yang mulia menggelengkan kepalanya. Kedua murid penguasa abadi yang mulia juga sangat luar biasa. Tapi para elit abadi yang kusebutkan bukan mereka. Penguasa abadi yang mulia terus terlihat bingung. Ketika penguasa abadi yang mulia melihat ekspresi bingung di wajah penguasa abadi yang mulia, dia tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar sedang bertindak. Dia tidak repot-repot bertele-tele dan langsung ke pokok permasalahan. Aku menyukai kedua muridmu yang bernama Feng Hao dan Zhu Yi. Bagaimana menurutmu, yang mulia penguasa abadi? Penguasa abadi yang mulia menghela nafas dalam hati dan berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi dia masih harus membuat pilihan. Haruskah dia mempertahankan Feng Hao dan Zhu Yi dan tidak menaati penguasa abadi yang mulia, atau haruskah dia melepaskan Feng Hao dan Zhu Yi dan berteman dengan kaisar abadi dari alam abadi emas yang mulia? Penguasa abadi yang mulia merenung sejenak dan berkata, saya tidak menyangka penguasa abadi yang mulia akan menyukai dua putra dan putri angkat saya yang mengecewakan. Bagaimana mereka bisa? Sial. Penguasa abadi yang mulia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hati, dan matanya hampir melotot. Gelombang manuver yang tiba-tiba ini telah membutakannya. Oke. Putra dan putri angkat. Jelas sekali bahwa dia tidak bisa melepaskannya. Jawaban ini sungguh tak terkalahkan. Sebagai penguasa abadi yang bermartabat, dia tidak bisa secara paksa menculik anak-anak penguasa abadi yang agung demi dua elit abadi, bukan. Hal ini jelas tidak bisa dibenarkan. Namun, pada saat ini, mata yang mulia imortal Sovereign berbinar dan dia memutar-mutar janggutnya sambil tersenyum. Yang mulia abadi sangat suka bercanda. Kebetulan, Feng Hao dan Juyi juga kembali. Biarkan mereka datang dan ngobrol. Penguasa abadi yang mulia tidak menyangka Feng Hao dan Juyi akan kembali. Suatu kebetulan bahwa mereka ditakdirkan. Selama dia membiarkan Feng Hao dan Juyi datang dan tidak menyebut penguasa abadi sebagai ayah angkat, maka mereka pasti bukan yang disebut putra dan putri angkat. Pada saat itu, dia ingin melihat apa yang dikatakan oleh penguasa abadi. Tak seorang pun yang dia, penguasa abadi-abadi, mampu lepas dari genggamannya. Menurutnya, Feng Hao dan Juyi, keduanya pemilik tubuh dewa, kemungkinan besar akan menggunakan senjata tirik di masa depan. Orang-orang seperti itu tentu saja harus berada di bawah komandonya. Namun, setelah mendengar kata-kata yang mulia imortal Sovereign, yang mulia imortal Sovereign menyapu dengan imortal sense-nya dan merasakan kembalinya Feng Hao dan Juyi. Saat itu, dia mengutuk dalam hati. Kemudian, dia menemukan bahwa penguasa abadi yang mulia sebenarnya menggunakan beberapa trik untuk mencegahnya mengirimkan suaranya ke Feng Hao dan Juyi. 3700. Yang mulia imortal Sovereign tidak bisa menahan senyum ketika dia melihat ekspresi marah Dao Monarch Nineveld. Mari kita lihat bagaimana Anda menghadapinya. Anda tidak dapat menularkannya lagi, bukan? Aku tidak menyangka kamu begitu tidak tahu malu, kata Dao Monarch Nineveld. Penguasa abadi yang mulia membeku, tidak menyangka Dao Monarch Nineveld akan mengutuk dengan putus asa. Bagaimana aku tidak tahu malu? Sebaliknya, Anda mencoba mengirimkan suara Anda secara diam-diam. Mengapa? Mungkinkah? Feng Hao dan Juyi bukan anak angkatmu. Ahahaha. Suasana hati yang mulia imortal Sovereign sedang bagus. Dia tidak keberatan Dao Monarch Nineveld memanggilnya tidak tahu malu. Jika dia, penguasa abadi yang agung, menjadi marah karena beberapa kata dari Dao Monarch Nineveld dan memusnahkan seluruh keluarganya, apakah dia akan tetap menjadi penguasa abadi yang dihormati oleh semua orang? Saat ini, Feng Hao dan Juyi telah kembali ke alam abadi. Begitu mereka masuk, Feng Hao melihat dua kehadiran kuat di luar istana abadi tak terkekang. Yang satu secara alami adalah Dao Monarch Nineveld, sementara yang lain. Feng Hao memiliki perasaan samar bahwa dia pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Dao Monarchs of the Nine Realms mungkin tidak bisa menggunakan transmisi suara, tapi Immortal Exile Daluo bisa. Dia memandang Feng Hao dan Juyi sambil tersenyum dan mengirimkan transmisi suara, rekan dewa, silakan datang untuk ngobrol. Feng Hao dan Juyi saling bertukar pandang. Feng Hao bertanya, apakah kamu kenal orang itu? Suara Juyi bergetar saat dia menjawab, itu adalah kaisar abadi yang agung. Murid Feng Hao mengerut. Kaisar abadi. Kaisar abadi tingkat berapa itu? Dewa leluhur. Feng Hao fokus dan menghela napas lega. Tampaknya itu bukan dewa leluhur yang dia bayangkan. Dia hanyalah eksistensi yang setara dengan dewa kuno, hanya sedikit lebih kuat dari Dao Monarch Nineveld. Feng Hao tersenyum pada Juyi. Ayo, ayo kita lihat. Mungkin dia ada di sini untukmu. Tentu saja tidak. Juyi dengan sungguh-sungguh bersumpah, Jika dia datang untukku, dia pasti datang puluhan ribu tahun yang lalu. Jelas, dia datang untukmu. Feng Hao tersenyum dan pergi bersama Juyi ke pavilion abadi tempat Raja Dao dari Sembilan Alam berada. Saat Feng Hao dan Juyi memasuki pavilion abadi, penguasa Sembilan Alam Dao berkata, Ah Hao dan Ah Yi sudah kembali. Bagaimana hasil dari kompetisi tangga surgawi? Cepat, beritahu Godfather. Bapak angkat. Ah Hao. Ketika Feng Hao mendengar kata-kata penguasa Dao dari Sembilan Alam, dia terkejut. Apa yang sedang terjadi? Sejak kapan penguasa Ciliokosem menjadi anak angkat Dao Lord Sembilan Alam? Feng Hao langsung mengabaikan pemandangan Dao Lord Sembilan Alam yang mengedipkan mata padanya, tapi dia samar-samar merasa bahwa masalah ini mungkin ada hubungannya dengan Yang Mulia Abadi Surga Zenit. Dia segera berkata dengan serius, Juyi berada di peringkat kedua dalam daftar surgawi utama. Dia tidak mengakui atau menyangkalnya. Oh. Surga Zenit penguasa abadi terdiam. Feng Hao tidak mengakui atau menyangkalnya, tapi itu terdengar seperti putra baptis Raja Dao dari Sembilan Alam. Bagus, itu bagus. Seperti yang diharapkan dari putriku yang baik, Raja Dao dari Sembilan Alam merasa bersyukur. Air mata hampir mengalir keluar dari matanya. Juyi menatap kosong ke arah Dao Monark dari Sembilan Alam. Untuk sesaat, dia kesurupan. Bapak angkat. Ayah angkat, gumam Juyi. Hai. Ketika Raja Dao dari Sembilan Alam mendengar kata-kata Juyi, dia seolah-olah mendengar suara alam. Bahkan ada perasaan aneh di lubuk hatinya, seolah dia benar-benar putrinya. Tapi, bagaimana mungkin seorang bujangan tua seperti dia bisa punya anak perempuan? Penguasa abadi Zenit Heaven mengerutkan kening. Dia tidak menyangka Juyi akan memanggilnya, Ayah Angkat. Jelas sekali, Juyi tidak bisa membawa pergi Juyi. Tapi Feng Hao bisa. Oleh karena itu, tatapan imortal Sovereign Zenit Heaven tertuju pada Lin Yu, dan ia berkata sambil tersenyum, Kamu adalah Feng Hao, kan? Feng Hao mengangguk. Apakah Sembilan Alam tak terkekang adalah Ayah Angkatmu? Tanya penguasa abadi surga Zenit. Saat Feng Hao hendak berbicara, dia melihat dari sudut matanya bahwa mata Dao Monark dari Sembilan Alam akan terbelah. Jadi, Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, Tidak. Haha. Penguasa abadi Zenit Heaven tidak bisa menahan tawa. Dia menunjuk ke Sembilan Alam tak terkekang, yang terlihat seperti telah memakan ribuan tumpukan kotoran lalat. Sembilan Alam, Kamu tidak jujur. Saya. Dao Monark dari Sembilan Alam tidak bisa berkata-kata, tapi dia masih berbicara dengan nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Meskipun Feng Hao bukan anak angkatku, dia tetaplah muridku. Aku tidak akan menyerahkannya kepada Mayor Yang Mulia. Setelah mendengar kata-kata pengembara Sembilan Alam, Feng Hao akhirnya mengerti. Jadi penguasa abadi surga Zenit melihat bahwa dia dan Juyi berbakat dan luar biasa, jadi dia datang untuk menerima mereka sebagai murid. Tapi ini terlalu tidak tahu malu. Apa perbedaan antara ini dan penculikan perempuan? Penguasa abadi langit Zenit berkata dengan tegas, kursi ini harus memperjelas sesuatu. Kursi ini tidak meminta mereka untuk bergabung dengan Mayor Agung, namun untuk menjadi murid pribadi kursi ini. Oh. Dao Monark dari Sembilan Alam mengangkat alisnya. Ini agak menggoda. Immortal Sovereign Zenit Heaven hanya memiliki satu murid pribadi, dan itu adalah murid pertama dalam daftar tangga surgawi. Adapun para inspektur dari Mayor Agung, mereka hanyalah murid dari Mayor Agung dan bukan murid dari surga Zenit penguasa abadi. Ada perbedaan mendasar. Terus, Dao Monark dari Sembilan Alam berkata dengan sungguh-sungguh. Penguasa abadi langit Zenit memandang Feng Hao sambil tersenyum. Kursi ini tertarik menerimamu sebagai murid pribadiku. Bagaimana menurutmu? Feng Hao menggelengkan kepalanya. Tidak tertarik. Surga Zenit penguasa abadi terkejut. Kursi ini adalah kaisar abadi dari dunia keabadian emas agung. Merupakan kehormatan tertinggi bagimu untuk menjadi murid pribadi kursi ini. Feng Hao membenci surga Zenit penguasa abadi di dalam hati. Tidak akan lama sebelum kultivasi saya lebih kuat dari Immortal Sovereign ini. Apakah menurut Anda, saya bisa menjadi murid Immortal Sovereign Zenit Heaven? Aku tidak tertarik dengan ini. Jika tidak ada yang lain, Immortal Sovereign, aku akan kembali ke Celestial Pavilion dulu. Feng Hao memandang Juyi dan berkata, Bicaralah dengan Ayah Baptismu dulu, aku akan kembali dulu. Setelah mengatakan ini, Feng Hao mengabaikan semua orang dan langsung pergi ke Celestial Pavilion. Penguasa abadi surga Zenit tertegun dan tidak bisa mempercayai matanya. Dewa emas yang tak terhitung jumlahnya ingin menjadi murid pribadinya, terutama 10 besar di daftar tangga surgawi. Terutama 10 besar di papan peringkat tangga surgawi, mereka semua diam-diam meminta untuk bertemu dengannya dan bersedia meninggalkan sekte mereka dan menjadi muridnya. Dia belum menyetujui satupun dari mereka. Tapi sekarang dia telah mengambil inisiatif untuk menerima murid pribadi, Feng Hao tidak tertarik. Apa-apaan? Apakah Anda benar-benar seorang dewa emas? Jika Feng Hao tahu apa yang dipikirkan penguasa abadi langit Zenit, dia pasti akan berkata, Aku benar-benar bukan dewa emas. Haha. Alam Daolor ke-9 sepertinya sedang dalam suasana hati yang baik. Dia tersenyum dan menghibur immortal sovereign Zenit Heaven. Tolong jangan pedulikan dia, penguasa abadi. Ini adalah kepribadian muridku. Dia tidak peduli pada siapapun. Penguasa abadi langit Zenit berkata dengan wajah datar, Bukankah kamu baru saja mengatakan anak angkat? Semuanya sama. Penguasa Dao dari sembilan alam tersenyum canggung. Kursi ini menginginkan semua informasi Feng Hao. Setidaknya kamu harus memberikannya kepadaku, kan? Jangan membuat kursi ini terbalik. Immortal sovereign Zenit Heaven menatap Daolor Nin Reallem. Inilah intinya. Dia tidak ingin kembali dengan tangan kosong hari ini. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.